Intro Hai Tribunal, saya Delta Gonzales kembali menyapa Anda dalam program Superscore edisi spesial Piala Dunia 2022 untuk hari Selasa 22 November dan kali ini yang akan kita ulas adalah laga yang mempertemukan Perancis versus Australia dan sudah bergabung dengan saya disini ada Bang Agus Rianto, wartawan olahraga Super Bowl Halo Bang Agus Halo Mbak Delta Ya oke dan yang satunya saya akan menyapa Bang Oktora Feriawan, wartawan olahraga Tribun Jabar Halo Bang Oktora Halo-halo Sehat semua ya, sehat-sehat ya Alhamdulillah sehat Kita sehat semua, kita gegap gemita menyambut Piala Dunia Oke, Bang Agus saya akan mulai dari Perancis disini Sebelum kita membahas para pemain yang memang sedang cedera Nah sekarang Perancis ini memang menjadi timnas yang paling disoroti Selain diunggulkan sebagai juara besoknya klat Juga mereka ini berpredikat sebagai juara bertahan Karena setelah menang di Piala Dunia 2018 Namun tak hanya sampai disitu saja Karena mereka juga masih dihantui dengan adanya kutukan juara bertahan Menurut Bang Agus seperti apa ini? Ya sebenarnya bukan kutukan, lebih ke tekanan psikologis mungkin sebagai juara bertahan Perancis sendiri pernah mengalaminya di tahun 2002 Betul Tahun 98 mereka juara Tetapi tahun 2002 mereka malah kandas di penyisihan grup Ya, di fase grup ya Iya Kali ini pun persiapan mereka Untuk potensi untuk mengarah ke sana ada juga gitu Selain pemain yang cedera Penampilan mereka dalam menampar tandingan terakhir juga tidak bagus Ya Tanpa kemenangan Tiga kali kalah Bahkan dua kali kalah dari Denmark Calon melawan mereka di grup ini Di Piala Dunia 2022 Itu Mbak Delta Oke, jadi Aduh kalau udah kayak gini Udah ada kutukan juara bertahan Tentunya mentalnya sangat terganggu Dan juga harusnya mereka bisa Apa ya Kayak mengatur Irama permainan juga Mentalnya juga harus tetap terjaga Agar tidak dihantui rasa takut Rasa cemas Maupun demam panggung Ini sekelas Perancis Gak boleh demam panggung Seperti tulang rumah Qatar kemarin ya Saat berhadapan dengan Ecuador Oke, dan tribuners memang dalam catatan ini Yang namanya kutukan juara bertahan Juga pernah dialami oleh Perancis sendiri Tadi sudah disebutkan oleh Bang Agus di tahun 2002 Saat dia juara di tahun 98 Dan juga Italia juara 2006 Tapi Kandas di 2010 Spanyol juara 2010 Kandas di 2014 Dan seterusnya sampai Jerman Di 2014 Namun juga Kandas di fase grup 2018 Saya bakalan ke Bang Oktora di sini Perancis dan Australia Pernah bertemu di Piala Dunia 2018 Di Rusia yang Bang Oktora ya Waktu itu memang Perancis menang 2-1 tipis Nah, mungkin gak sih pertemuan kali ini Bakal menjadi ajang balas dendamnya Australia Kalau bicara balas dendam Mungkin bisa jadi Iya, bisa jadi tidak ya Dengan komposisi pemain Timnas Australia saat ini gitu kan Yang didominasi saat ini tuh Oleh para pemain Asli binan dari Liga Lokal mereka ya Dari 26 squad Timnas Australia yang dibawa ke Qatar Hanya 3 yang merumput di luar Liga Australia Nah, jadi ini sebuah tantangan Sebuah boleh dikatakan penelitian Atau apalah namanya Apakah Liga Australia ini benar-benar berkualitas atau tidak Nantinya bisa dibuktikan di Piala Dunia Qatar ini gitu kan Karena hanya 3 pemain Yang berasal dari luar kompetisi Liga Australia ya Ada Matthew Ryan dari Copenhagen Kemudian Adin Hustik dari Verona Dan Our Mabil dari Cadiz Liga Spanyol Jadi total 23 pemain produk lokal Ya, pride Local pride lah Local pride ya Local pride Oke, jadi Banyakan memang Liga Lokal Dan tadi ada 3 nama Main di luar Liga Lokal Tapi juga mereka main di Liga Kasta Kedua Tidak di Liga Top Eropa ya Sayangnya Betul, betul Tapi juga paling tidak Sedikit ada pengalaman Bermain di luar Australia itu sendiri ya Jadi kalau bicara tentang Australia ini Kekuatan Australia saat ini gitu Dibandingkan Australia Timnas Australia di Piala Dunia sebelumnya Gue dikatakan jauh gitu ya Jauh secara kualitas Bisa dikatakan Agak-agak Agak jauh gitu ya Kalau kemarin Untuk lolos grup pun sulit Untuk lolos grup pun sulit Betul, sulit sekali Mereka lolos ke Piala Dunia Qatar ini juga Melalui zona playoff gitu kan Melawan Peru Dan itu pun pertandingan harus diakhiri Dengan adu penati gitu kan Dan beruntung Australia bisa Memenangkan playoff tersebut Gitu Pak Data Ya apalagi di satu grup D ini Masih bisa berhadapan dengan Denmark Dan juga Tunisia yang belum Tentu Tunisia bakalan mudah menyerah ya Sampai di sini Ya, saya ke Bang Agus lagi Nah kita akan ngomongin seputar Cederanya Perancis Yang memang menjadi momo Menakutkan kali ini ya Mendadak sekali Satu Perancis menangis Karena pemegang balon d'or Ternyata tidak bisa ikut andil Dalam gelaran Piala Dunia kali ini Bang Agus Banyak rentetan cedera Yang menghantam Squad timnas Perancis Yang paling vital memang Hilangnya Karim Benzema ya Nah menurut Bang Agus Siapa sosok pengganti Ataupun peran pengganti Dalam lapangan Ketika Benzema tidak ada Tidak bergabung Untuk posisi penyerang tengah Saya rasa masih ada Oliver Giroud ya Giroud ya Ya Di Piala Dunia 2018 pun Giroud jadi Salah satu tulang punggung Perancis Jadi juara dunia Untuk kali ini pun Musim ini pun penampilannya Di AC Milan masih cukup stabil Sebelum ke Qatar Dia sudah mencetak 9 gol Dari 19 pertandingan Di Liga Champions dan Seri A Untuk Piala Dunia kali ini pun Mungkin dia memiliki motivasi sendiri Karena saat ini dia menjadi Pencetak gol terbanyak kedua Di timnas Perancis Dengan 49 49 gol Dari 114 pertandingan Cuma kalah 2 gol Dari Thierry Henry Jadi memang Oliver Giroud bisa digadang-gadang Sebagai penggantinya Karim Benzema Waktu itu saya Pagi-pagi Ngecek headline Ternyata Karim Benzema Out dari Squad yang dibawa oleh Didier Desham Dan memang Meskipun Namanya sudah Dipanggil Tapi Didier Desham Nampaknya juga tidak Memanggil penggantinya Jadi Pinter-pinternya Desham disini Untuk bisa mengolah squadnya Dan kalau masalah Oliver Giroud Yang bisa menggantikan Benzema Kita jadi ingat Soal Posisi Giroud Yang waktu itu Di AC Milan Ketika Divock Origi Dan juga Ibrahimovic Cedera Dia menjadi pahlawan penggantinya Apakah dia bisa nanti Di squad Perancis Kita lihat saja Oke Kita ke Bang Oktora Tadi sudah dibilang Kalau Squad Australia Itu kebanyakan memang Anak-anak lokal ya Lokal pride Kata Bang Oktora tadi Tapi juga nampak Lebih menjanjikan Yakinnya karena Hubungan antara Pelatih dan pemain Juga sudah Lumayan harmonis Nah disini sebenarnya Seberapa besar Peluang Australia Bisa Mungkin menahan imbang Atau bahkan Mengejutkan Bisa mengalahkan Perancis Di laga ini Bang Oktora Iya Kalau bicara peluang Australia memang Terbilang Jadi kuda hitam ya Di grup ini Gitu kan Bersama dengan Tunisia Sama-sama Menjadi kuda hitam Tapi mudah-mudahan sih Kunci dari setiap Laga di Baik itu Piala Dunia Atau Piala Eropa itu Di laga perdana Gitu ya Ini yang banyak Yang sangat menentukan Untuk langkah selanjutnya Kalau bicara tentang Prediksi sih Australia bisa Menahan Imbang Perancis Juga itu udah Udah cukup Bagus ya Gak mentok gitu ya Betul Menang 1-0 Itu udah sangat Luar biasa Dan satu kelebihan Dari Timnas Australia Ini sepanjang Dari babak Prakualifikasi Hingga kualifikasi Hampir 80% Gua dicetak Melalui kepala Nah ini harus Diwaspadai oleh Timnas Perancis ya Karena disana Ada beberapa pemain Memang jago Dalam Bola-bola atas Ini Yang harus Diantisipasi oleh Perancis Apabila Mereka Ingin mengamankan Di Laga perdana Sementara Australia Kemungkinan Akan memainkan Ritme Yang sama ya Dengan 4-3-3 Bola crossing Dari sayap kiri Atau sayap kanan Itu akan cukup Membahayakan Di lini jantung Pertahanan Dari Timnas Perancis Oke jadi Bahaya di duel Udara ya Ini antara Australia Dan juga Perancis ini Nah masih ngomongin Squad Bang Agus Selain Benzema Juga ada yang cedera Lebih parah lagi Dan lebih lama lagi Yakni Ngolo Kante Ada juga Paul Pogba Dan yang terbaru Sebelum Benzema Kemarin ada Ngkuku yang Saat latihan Juga sempat mengalami Cedera Nah Sebagai gantinya Desham Ketika Kante Dan juga Pogba Tidak ada Sebagai gantinya Dia memanggil Kamafinga Dan Chouameni Yang memang mungkin Di klub Di level klub Mereka sedang on fire Tapi bagaimana Untuk penampilan Prediksinya di Timnas Bang Agus Untuk pemain Bintang Perancis Di Piala Dunia 2000 kali ini Sepertinya Yang tetap Menjadi Sorokan Alah Kailian Mbappe Ya Mbappe Karena dia juga Dengar-dengar sebagai Pemain Sebagai pemain Muda Babakat Yang bakal jadi Pemain terbaik dunia Di Kualifikasi Kemarin Dia juga sudah Mencetak 5 gol Hanya kalah Satu gol Dari Antoine Griezmann Di Paris dan Jerman Dia juga Jadi pemain utama Selajar Di pemain utama Dengan 19 gol Dari 20 Pertandingan Hanya saja Yang sering menjadi Kendala bagi Mbappe Adalah Ego-nya itu Yang sangat besar Kalau dia bisa Mengatasi Ego-nya sendiri Yang tidak Tidak Sering egois Dia akan Bersinar lagi Seperti di Piala Dunia 2018 4 tahun silam Dia akan mencetak 4 gol Salah satu Di antaranya Dia buat Ketika mengalahkan Kroasia di Pinal 4-2 Kali ini pun Kalau dia bisa Mengatasi Ego-nya Bisa jadi Dia akan Lebih bersinar lagi Untuk Choumene Dari Real Madrid Dia memang Digadang-gadang Sebagai pengganti Pogba Penguasaan Bolanya Skillnya Disebut-sebut Mirip dengan Pogba Dari Real Madrid Sendiri Dia Musim ini Sering menjadi Andalan Dari Carlo Ancelotti Ya gitu Bada Oke Jadi Dimungkinkan Pula Kamavinga Dan Choumene Bisa Apa ya Adaptasi Dengan Turnamen Sekelas Piala Dunia Tentunya Dan juga Dari yang disebutkan Oleh Bang Agus Tadi Mungkin ada Bape Mungkin ada Choumene Kamavinga Bisa gak Bape ini Menjadi Pemain Kunci Perancis Saat melawan Australia Nanti Halo Bang Agus Tolong Diulang Oh iya Tolong Diulang Dari Pemain-pemain Yang disebutkan Bang Agus Tadi Ada Bape mungkin Kamavinga Atau Choumene Bahkan Giroud Siapa yang akan Menjadi Pemain Kunci Saat Perancis Bertemu Dengan Australia Nanti Saya rasa Tetap Bape Kailan Bape Tetap Kailan Bape Kailan Kailan On Fire Oke Di Kunci Pemain Kunci Dari Bang Agus Yakni Kailan Bape Yang digadang-gadang Siap Menjadi Bintang Di Perancis Versus Australia Kalau Udah Di Australia Bang Oktora Siapa Akan Menjadi Pemain Kunci Ya Akan Menjadi Pemain Kunci Udah Jelas Ajlin Hustik Dia Jadi Pemain Nomor Sepuluh Bola Akan Banyak Mengalir Dari Kaki Dia Tinggal Memanfaatkan Kelengahan Dari Sisi Wingback Kalau Melihatnya Kalau Lengah Sedikit Pemain Belakang Khususnya Pullback Kiri Atau Pullback Kanan Tim Nas Perancis Ini Kita Sebagaimana Kita tahu Ada Fafat Kemudian Di sebelah Kirinya Juga Sering Overlap Nah Itu Bisa Dimampatkan Oleh Tim Nas Australia Untuk Melakukan Counter Attack Melalui Kedua Sayap Mereka Kemudian Bola Dikrosing Ke Jatuh Pertahanan Dan Tetap Unggulan Dari Australia Musim Ini Yaitu Bola Crossing Dan Sundolan Kepala Di Kota Penati Perlu Digarisbawahi Untuk Perancis Kalau Australia Memang Unggul Dalam Duel Udara Oke Ada Hrusik Yang Bermain Di Hellas Verona Jadi Memang Meskipun Australia Banyak Pemain Lokal Tapi Jangan Sampai Diremehkan Karena Mereka Sangat Kolektif Dalam Bermain Bertahan Langsung Saya Tembak Bang Agus Berapa Skor Untuk Perancis Australia 2-0 Untuk Perancis 2-0 Untuk Perancis Apakah Bang Ok Setuju Dengan Skor Ini Saya Biar Grup Ini Lebih Rame Nanti Petandingan Antara Perancis Denmark Akan Menjadi Petandingan Sadden Net Saya Menggulin Australia Menang Cukup 1-0 Waduh Menang Tipis Cukup 1-0 Sama-sama Gak Ada Gol Balasan Disini Oke Itu Dia Ulasan Kita Dari Grup D Sepuntar Perancis Versus Australia Dan Terima kasih Banyak Untuk Bang Agus Rianto Wartawan Olahraga Super Bowl Dan Bang Oktora Feriawan Wartawan Olahraga Tribun Jabar Untuk Ulasannya Dan Tribuners Jangan Lewatkan Program Superstore Edisi Spesial Piala Dunia 2022 Yang Akan Tayang Di Youtube Tribun News Dan Facebook Tribun News Kami Tayang Setiap Hari Selama Gelaran Piala Dunia Tepat Satu Jam Jelang Pertandingan Saya Delta Gonzalez Pamed Undur Diri Terima Jangan lupa like Subscribe Dan Share Ya